Intro Mengenai ibadah haji, ya mungkin diundur gitu, ibadah hajinya, ditunda lah. Sudah hal yang wajar kalau menurut saya, karena kita tahu di seluruh dunia ini kena virus COVID-19. Untuk menghindari COVID-19 ini kan rentan juga ya Pak ya, dari seluruh negara kan emangnya ke situ. Lebih baik sih seperti itu, karena biar tidak terjadi penyebaran lebih luas lagi. Karena untuk masyarakatnya juga, dan warganya juga Indonesia, untuk tidak terkena virus seperti ini. Jadi mungkin ya ditahan dulu ke tahun depan ya nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa sih kalau menurut saya dibatalin. Asal dananya itu balik lagi ke yang jamaah tersebut gitu. Ya sah-sah aja sih kalau buat dikembalikan, karena mereka itu udah ngumpulin beberapa tahun dari jeripayah mereka untuk pergi haji, tiba-tiba dibatalkan, biasa saja untuk dipulangkan. Kalau kata saya sih jangan dulu lah, jangan dikembalikan. Kalau bisa sih dipegang dulu aja sama pemerintah, nanti kan tahun depan kalau udah aman kan bisa langsung tangkat gitu Pak. Jadi nggak usah ribet lagi gitu Pak. Nggak boleh ya, soalnya kan itu kan dana pribadi masing-masing gitu kan, calon jamaah ya kan. Ya harusnya emang harus dikembalikan sama yang bersangkutan. Keputusan membatalkan keberangkatan haji ini memang mengundang banyak rasa kecewa dari calon jamaah haji. Khususnya 4,5 calon jamaah haji yang batal berangkat pada tahun ini. Nah dari Prof. Cipto sendiri bagaimana pandangannya Pak dengan adanya keputusan pembatalan ini walaupun menurut Bu Huria dari BPKH ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi apakah saat ini calon jamaah haji menerima imbal hasil dan juga nilai manfaat yang layak begitu? Tolong dipahami bahwa namanya manusia itu tidak bisa mewakili. Jadi ini saya ya, ya apa yang saya sampaikan gitu, apa yang saya pikirkan itu. Jadi tidak, mohon maaf Bu Huria. Jadi kalau menurut saya tidak ada perwakilan sebetulnya kalau kita bicara keinginan manusia. Karena yang dibahasin adalah keinginan manusia. Nah yang saya permasalahkan itu sebetulnya ngapain sih orang daftar di antri, antrinya sampai 20 sampai 30 tahun dan bayar sekian puluh juta rupiah. Sehingga dana itu tidak, apa namanya dia, belum lagi kalau mencarinya berhutang gitu ya, ditabungkan atau diapakan untuk dana haji. Kenapa sih tidak hanya tidak melakukan seperti angsuran saja gitu ya. Angsuran, jadi pada waktu dia mendaftar ya tidak disebutkan, kamu tahun sekian berangkat, angsurannya berapa ya, tolong dibayar-bayar itu. Sehingga kalau kita bicara tentang dana haji, soal ada yang usul dikembalikan karena tidak jadi berangkat, nanti dikembalikan dulu setahun. Dan ngapain sih sekian puluh tahun sudah disimpan, baru setahun berangkat dikembalikan lagi. Rasanya loh ya, tidak ada masalah. Ya betul, tetapi mungkin bagaimana dengan pertimbangan dari pandangan dari ekonomi syariah sendiri ini? Ya, maka dari itu yang saya sampaikan, ngapain sih hanya untuk satu tahun saja dikembalikan. Gitu kan, kalau sudah terlanjur di apa namanya, disimpan ya disimpan. Nah, itu yang disimpan berapa uangnya lalu diinvestasikan itu kan sebetulnya menurut saya, itu adalah ada unsur pemangsaan. Andai kan semua orang itu berislam, artinya melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan ajarannya. Ya, menurut saya tidak perlu kita membayar uang muka terlebih dahulu. Sehingga apa yang kita bicarakan itu ya, kapan kita berangkat silahkan andai kan mau ditabung, ditabung. Kita kan sudah tahu pelunasannya keberapa, itu yang menurut saya. Nah, sekarang yang terjadi semua sudah disuruh membayar terlebih dahulu, lalu diinvestasikan. Andai, investasikan yang sesuai dengan cara ya tentu saja, iya. Tapi kan diinvestasikan, dipaksa manusia itu. Nah, unsur pemangsaan inilah yang saya sampaikan gitu kan. Kenapa kan harus dipaksa, biarin aja. Dia mau berangkatnya kapan sesuai dengan aturannya, kesempatannya kapan, membayarnya berapa sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga tidak ada dana yang diinvestasikan, kan nanti ada sisanya, sisanya dipakai untuk apa namanya, pembiayaan, apa namanya, petugas-petugasnya itu, itu kan. Bayangan saya seperti itu, petugas. Pertama itu, yang kedua, informasi ini loh. Jadi Ibu-Ibu sekalian kepada masyarakat yang akan berhaji, itu harus disampaikan. Artinya transparansinya itu harus tersampaikan ke sana. Jadi semua orang harus memahami apa yang terjadi. Menurut saya seperti itu gitu. Jadi ini sosialisasinya mungkin ya Prof ya, yang masih kurang. Ya, sosialisasi boleh dikatakan sosialisasi, tapi jangan hanya sekali saja. Karena apa, kita iklan dulu ya, kalau kita lihat iklan di TV, iklan itu kan berkali-kali. Karena apa, setiap orang yang melihat akan berganti-ganti, sampai akhirnya semua orang paham. Nah, sosialisasi ini harusnya seperti itu. Sehingga, kenapa harus bayar dana haji, kenapa itu segala macam, kan ada pertimbangannya. Ingat loh ya, pertimbangan itu, pertimbangan, jangan, Kalau Bu Muriah tadi menyambutkan adalah sudah diwakili semua itu, ya manusia tidak bisa diwakili gitu kan rasanya. Tiap orang maunya sendiri-sendiri. Tapi at least ada yang menjembatan untuk berbuat seperti itu. Baik, ini yang perlu ditekankan adalah selain juga bagaimana prosesnya untuk pembayaran haji ini melalui angsuran dan tidak perlu ada uang muka, karena sepertinya jadi seperti pemaksaan begitu ya, ini yang ditekankan juga adalah sosialisasinya harus benar. Nah, dari DPR sendiri, apakah sudah menerima informasi sebelumnya untuk keputusan pembatalan haji ini? Saya ke Budia dulu. Pembatalan haji secara resmi itu belum, ini baru mau hari ini setelah paripurna kita akan rapat dengan Kementerian Agama. Tapi secara informal memang kita tahu kalkulasi-kalkulasinya bahwa kemungkinan haji itu bisa dalam kondisi normal berangkat semua mulai tanggal 26 Juni, tapi ketika sampai tanggal 26 Juni ternyata Saudi juga belum mengeluarkan pengumuman visa dan lain-lain, akhirnya diputuskan pembatalan haji. Artinya ini keputusan pembatalan haji ini tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya berlaku dengan adanya koordinasi dulu begitu ya dengan DPR ya? Iya, karena konsekuensinya kalau kita lihat di SK pembatalan haji di Kementerian Agama, memang konsekuensi dari pembatalan haji adalah ada terikat dengan pembatalan dana haji. Nah, itu di situ ada ruang keputusan yang harusnya diambil bersama dengan DPR. Jadi, apakah ini merupakan hal yang terlalu terburu-buru begitu? Nah, kemudian bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi hal ini menurut DPR? Kita memang sedang ada di masa reses dan kemungkinan ini keputusan Kementerian Agama memang mendadak sekali ya. Karena keberangkatan haji itu diawali memang tanggal 26 Juni. Sehingga ketika tanggal 26 Juni belum, yang harusnya kloter 1 itu berangkat ternyata pemerintah Saudi Arabia itu belum bisa memberikan lampu hijau, diputuskanlah, itu dibatalkan. Karena ini akan secara teknis juga akan saling berkaitan antara kloter 1, kloter 2, kemudian juga kita butuh waktu untuk persiapan, penerbitan visa, dan lain-lain. Dan kalau yang batal haji itu, saya mau confirm apa, mau klarifikasi juga, bukan 4,5 juta orang, tapi 210 ribu jemaah ditambah 4 ribu petugas haji. Jadi, mungkin 4,5 juta orang itu yang masuk dalam daftar antri ya, Mbak. Apakah nanti pengembaliannya ini akan sesuai dengan prosedur, dan juga bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas ini, tetapi kita harus beri sejenak, pemirsa. Bincang virtual masih akan kembali dengan bahasan mengenai dana haji ini, tetapi kita harus jeda sejenak.